Saya kira kita kan belajar dari pengalaman-pengalaman yang lalu, Pak Jokowi kalau dia merasa kurang nyaman tentu Presiden melakukan perubahan-perubahan atau penyempurnaan lah. Penyempurnaan agar kinerja Kabinet dia lebih baik ya. Jadi menurut saya itu tidak mengagetkan lah alangkah-alangkah ini karena memang pada periode sebelumnya juga dilakukan hal yang sama. Oke, tapi kalau kita lihat dari fokusnya begitu yang tampaknya juga dalam beberapa waktu terakhir ini membuat Presiden kesal terkait dengan isu dari CPO, kemudian juga minyak goreng. Sehingga ini juga tampaknya ada beberapa posisi yang bisa kita katakan juga berpotensi begitu untuk diganti terkait diantaranya adalah Mentan, Menperin, dan juga Mendak. Anda sendiri melihatnya kira-kira seperti apa untuk posisi-posisi ini? Ya kan kebiasaan dari Pak Jokowi kalau dia mau meresafal atau mau mengangkat seorang untuk jadi menteri kan selalu ditanggil ke istana ya untuk diwawancara, diketahui pemikirannya gitu. Saya kira dari kebiasaan ini juga sudah kita terlihat gitu ya siapa-siapa yang bakal di resafal dan siapa-siapa yang bakal menempat di posisi itu ya. Jadi kita masyarakat umum sudah bisa tahu lah itu arahnya kemana begitu. Dan kebetulan memang isu-isu semacam ini lagi hot lah ya masalah minyak goreng, CPO, dan lain-lain ya. Itu tentu kaitannya mesti dengan Menteri Perdagangan ya. Ternyata itu dipanggil ya itu kan sebuah isarat yang saya kira semua orang akan bisa membaca ya arahnya mau kemana begitu. Oke, tapi dari kacamata para pengusaha begitu apakah memang ada urgensi untuk posisi-posisi tersebut diganti begitu mengingat bahwa periode pemerintahan Joko Widodo ini tinggal 2 tahun lagi? Ya, kalau dari sisi urgensinya yang paling tahu tentu Pak Presiden ya. Karena dia tentu punya target dan dia punya harapan-harapan kepada pembantu-pembantunya. Apabila target dan harapan itu dirasa oleh beliau kurang pas tentu dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan. Saya kira urgensi semacam itu wajar-wajar saja ya karena waktu ini kan tinggal 2 tahun ya mungkin targetnya masih jauh gitu ya. Sementara kalau nggak fokus misalnya tahun-tahun politik tentu biasanya juga orang mulai kurang kokonsentrasi pada pekerjaannya. Saya kira itu pengalaman-pengalaman yang dialami oleh beliau ya yang tentu tahu caranya. Nah, bagi kita pengusaha sebenarnya kan siapapun itu yang penting semuanya kan bisa memberikan suasana yang baik gitu bagi kegiatan dunia usaha ya. Masalah perdagangan, perhubungan, pertanian itu memang sektor-sektor yang kita anggap penting lah untuk bisa menumbuhkan ekonomi kita yang sedang susah ini. Oke, nah kemudian dari kabar yang santer beredar sejak kemarin ini juga ada 2 sosok yang telah mengunjungi istana. Yaitu adalah Marsikal TNI Purnawirawan, Bapak Hadi Cahyanto dan juga Bapak Zulkifli Hasan selaku ketua umum dari PAN sendiri. Nah, Anda sendiri melihat kira-kira 2 sosok ini sebetulnya apakah kira-kira posisi manakah yang cocok untuk kedua sosok ini? Saya tidak ingin meramal dan mendahului Pak Presiden ya, tapi kan sudah bisa kita lihat di berita-berita di media ya. Pak mantan TNI itu bakal kemana gitu kan, kemudian Pak Zulkifli. Pak Zulkifli ini kan dari PAN ya, saya kira itu perimbangan politik masuknya PAN ke dalam kabinet ya tentu harus ada sharing power gitu ya. Nah, itu saya kira pola-pola pikir yang mungkin itu yang melantar belakangnya Pak Zulkifli untuk memanggil Pak Zulkifli ke istana gitu.